Manusia Serigala Jilid 1. Sungai Tiangkeng yang lebar membentang jauh ke ujung langit sana, riak air yang mengalir memantulkan cahaya keperak-perakan yang menyilaukan mata. Senja telah menjelang tiba, matahari sudah tenggelam di langit di barat dan membiarkan sinar kemerah-merahan yang sangat indah. Hau-ok, kau-ok pekikan burung di kejauhan terdengar tajam dan melengking, membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri. Setitik bayangan perahu pelan-pelan mi luncur mendekat dan membelah omak sungai yang segera memecah ketepian. Di atas perahu itu sepi, tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Perahu itu pun tidak melaju dengan lurus, sebentar oleng ke kiri, sebentar lagi oleng ke kacan, kadangkala berputar mengikuti arus. Mungkinkah tiada orang yang mengemudikan perahu itu? Segulung angin kencang berhembus lewat, membuat perahu itu berputar kencang dan hampir saja menumbuk di atas sebuah perahu nelayan. Kejadian ini tentu saja mengejutkan nelayan di atas sampan tersebut, sambil menjerit keras, buru-buru dia menggerakkan galanya dan mendayung sampan itu ke samping. Mendadak nelayan itu menjerit lagi. Ah-ah-ah-ah, darah. Benar, dari sisi perahu besar itu nampak darah bercucuran dengan ras dan mengalir ke dalam a-insinyur, di atas a-insinyur sungai nan hijau, segera muncullah sebuah jalur panjang yang meliuk-liuk berwarna merah. Jeritan kaget ini dengan cepat mengejutkan nelayan dan tukang rakit lainnya di sekitar sana, dengan suara riuh mereka bersama-sama mendekati perahu itu. Belah aam perahu yang melaju tanpa-tanpa kemudi dan tanpa arah tujuan itu akhirnya menumbuk tepi pantai hingga menimbulkan suara benturan keras. Menyusul goncangan yang keras, perahu itu segera berhenti, sementara darah yang mengucur ke bawah semakin banyak. Para nelayan itu betul sering melihat darah namun mereka pun tahu tentang pembalasan dendam atau pembunuhan ngeri yang sering terjadi dalam dunia persilatan, dengan wajah memucat semuanya memandang dari kejauhan saja, tak seorang pun yang berani mendekat. Tetapi di atas rakit-rakit di sekitar sana pun banyak terdapat jago-jago silat, sebab daerah kekuasaan dari Pekau, suatu perkumpulan air yang amat kuat. Beberapa orang di antaranya segera berlompatan naik ke atas perahu tersebut. Tujuh-delapan sosok mayat dengan cepat ditemukan bergelimpangan di seluruh dak perahu seluruhnya tewas dengan tubuh melingkar dan dalam keadaan yang amat mengerikan, terutama batok kepala mereka, hampir semuanya merekah karena robekan besar. Darah, ada yang telah menggumpal, tapi ada pula yang meleleh turun ke air. Mendadak terdengar seseorang menjerit kaget. Ak-ah-ah! Bukankah orang ini adalah Sinjiuhui Hiau, Tangan Sakti Piau Terbang, Mijian, Witai Hiap? Mengapa dia mati terbunuh di sini? Teriakan ini dengan cepat menarik perahu rekan-rekan lainnya, serem tak mereka datang mengerubung. Mayat yang tergelapar di tengah genangan darah itu adalah seorang kakek setengah tua, namun secara lamat-lamat masih dapat dilihat raut wajah aslinya. Seseorang segera menghela napas panjang, katanya, benar, dia memang Witai Hiap, tahun berselang aku. Masih menyaksikan bagaimana dia mengemparkan seluruh umat persilatan dengan senjata rahasianya dalam pertemuan bulin, mengapa dia bisa terbunuh di atas perahu sekarang? Mendadak terdengar lagi seseorang menjerit kaget, Hei, apakah itu? Semua orang berpaling ke arah tempat yang dituju, ternyata di atas pintu perahu itu tertancap sebuah panji kecil berwarna kuning, panji itu persegi tiga dan berukuran 7-8 inci besarnya, di tengah panji tadi tertera telapak kaki binatang yang berjari 5. Seorang lelaki setengah umur yang menyaksikan panji kecil itu, buru-buru berseru kepada semua orang. Saudara sekalian, mari kita turun dari perahu dan usah mencampuri urusan ini lagi. Hei, lau to'aka, bukankah kau termasuhur dalam dunia persilatan karena bernyali besar? Hari ini, mengapa kau jadi takut urusan seorang lelaki muda menegur sambil tertawa? A-a-a-i, saudaraku, bukannya hari ini nyaliku menjadi kecil, tahukah kau benda apakah itu? Benda apa? Tak lebih hanya sebuah panji kecil, aku tidak percaya kalau panji itu jauh lebih lihai daripada firman seribah ginda. Betul, benda ini lebih lihai daripada firman seribah ginda. Terus terang saja ku beritahukan, inilah panji Tianlong Leng, panji serigala langit, yang amat menggetarkan dunia persilatan. Begitu mendengar tentang panji serigala langit, kontan paras muka semua orang berubah hebat, siapapun tak berani berdiam lebih lama lagi di sana, buru-buru mereka melompat turun dari perahu itu dan kembali ke sampan dan rakit masing-masing untuk menjauhi tempat kejadian tersebut. Belum lama orang-orang itu berlalu, dari atas perahu tadi muncul kembali seorang nelayan muda yang berusia 4-15 tahunan, berwajah bersih, tampan, lembut tapi gagah perkasa. Walaupun dia hanya berdandan sebagai seorang nelayan, namun tidak menutupi kegantengan serta kegagahannya. Entah sedari kapan dia naik ke atas perahu, memandang orang-orang yang mati mengenaskan itu, dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang. Dicabutnya panji kecil itu, lalu gumamnya. Panji serigala langit. Masa hanya panji sekecil ini pun bisa mendatangkan kemampuan sebesar itu? Setelah bergumam, dia masukkan panji kecil itu ke dalam saku dan melompat turun ke atas sebuah perahu nelayan lalu mendayungnya menjauhi tempat itu. Tak selang berapa saat kemudian, bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Tak selang berapa hari sejak peristiwa pembunuhan di tengah sungai Tiangkang ini sudah menggemparkan seluruh dunia persilatan dan mengejutkan segenap jagoan di dunia. Peristiwa ini dengan cepatnya mendatangkan perasaan kalut, panik dan tegang di dalam dunia persilatan yang sudah banyak tahun terang ini. Banyak orang merasa murung dan kaget oleh kemunculan panji serigala langit ini. 20 tahun berselang, ketika panji serigala langit baru muncul untuk pertama kalinya, banjir darah yang mengerikan telah melanda seluruh kolong langit. Pembunuhan-pembunuhan yang keji dan brutal membuat seluruh dunia persilatan menjadi kacau dan tak pernah tenang, tapi karena peristiwa itu pula, seluruh partai dan perguruan yang ada dalam dunia persilatan telah bersatu padu. Dalam suatu gerob biokan yang dilakukan serentak, Mereka berhasil menghancurkan bukit serigala dan menangkap Biang Keladi dari peristiwa pembunuhan itu, yakni Tianlong Siu, kakek serigala langit, Sik Tian Kun, mengutungi sepasang kakinya lalu melemparkan tubuhnya ke dalam jurang yang dalam sekali. Mungkinkah si kakek serigala langit yang dulu belum mati? Di bawah bukit Kau Kiong San di tepi telaga yang siktam berdirilah sebuah benteng kokoh yang disebut Locing Teo. Waktu itu, ada 20 jago lihai dunia persilatan sedang berkumpul di ruang tengah banteng tersebut sambil membicarakan peristiwa berdarah tersebut. Lopo Cukileng Es In Chiang, raksasa bertelapak tangan sakti, Pip It Hang mengebrak meja sambil berseru dengan gusar. Aku tidak percaya kalau kakek serigala langit belum mampus. Belum habis dia berteriak, mendadak dari kejauhan berkumandang datang suara lolongan yang aneh sekali. Guuu, guuu, suara itu seperti tangisan setan, mirip pula dengan lolongan serigala, tinggi melengking dan amat tak sedap didengar membuat seluruh hadirin merasa terkejut dan berubah muka. Setelah tertegun beberapa saat dengan suasana tegang, seseorang lantas berseru. Pip Lo Aku, mungkin gembong iblis tersebut benar-benar belum mampus. Coba kau dengar suara aneh itu. Mirip sekali dengan lolongan serigala, mungkin-mungkin ia telah datang kemari mencari kita. Pip It Hang mendengus dingin. HHMM, sekalipun Sektian Kun belum mampus, toh sepasang kakinya sudah dikutungi, masa ia bisa melakukan aksinya dengan begini leluasa? Konon ilmu silat yang dimiliki gembong iblis itu telah mencapai puncak kesempurnaan, aku rasa, lebih baik kita jangan bertindak kelewat gegabah. Tiba-tiba Pip It Hang tertawa terbahak-bahak. HAA, 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 apa yang mesti ditakuti? Kita semua toh utuh dan sehat walafiat, masa kalah dengan seorang tua bangka yang cacat? Belum habis dia berkata mendadak terlihat seseorang berlarian masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah cepat. Kemudian roboh terkapar di tengah ruangan, tapi orang itu segera merangkak bangun dan maju lagi beberapa langkah sambil mendongakan kepala, teriaknya parau. Ho-ho, cu, tolong! Diiringi jeritan keras, orang itu roboh terguling ke atas tanah dan tak sadarkan diri. Semua orang serentak bangkit dengan wajah kaget bercampur keheranan, mereka mengenali orang ini sebagai pengurus rumah tangga benteng locing PO yang bernama Pit Seng. Mendadak terdengar seseorang menjerit kaget. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a inilah Cap Ji-Jian Ji-Yu, dua belas serigala cacat, dari kakek serigala langit mungkin, mungkin ia benar-benar sudah mendatangi kita. Baru selesai dia berkata, mendadak suara lolongan aneh tadi sudah berkumandang lagi dari depan ruangan. Guu, guuu. Lolongan itu amat nyaring dan memekikan telinga seakan-akan disertai dengan kekuatan dasyat, hingga seluruh bangunan rumah itu bergoncang keras. Kejadian ini makin mencekam perasaan semua jago persilatan yang hadir dalam ruangan itu, paras muka mereka rata-rata berubah menjadi pucat piah seperti mayat, bulu kuduk pun pada bangun berdiri. Mendadak terdengar seseorang berseru kepada Pit It Hong, maaf lopo ocu siaute, aku masih ada urusan lain sehingga harus mohon diri lebih dahulu. Menyaksian jiwa pengecut orang itu, Pit It Hong hanya bisa mengelana pas menutupi rasa mendungkolnya, ia berseru ketus. Baiklah maaf aku tidak menghantar, bila ada delantara kalian yang ingin pergi, silahkan saja berlalu dari sini, aku tak ingin menyusahkan saudara sekalian gara-gara urusan diri aku orang sipu ini. Begitu ucapan tersebut diutarakan, empat lima orang di antaranya segera bangkit berdiri dan buru-buru melarikan diri keluar ruangan. Siapa tahu, di saat mereka hendak melangkah keluar lari pintu rungan inilah, tahu-tahu berhembus lewat segulung angin pukulan yang amat keras membuat tubuh mereka terpental ke belakang dan bergelimpangan ke sana kemari. Terdengar seseorang menjengek dingin. Kalian mah sudah menjadi tamu kehormatan dari ruang akhirat, jangan harap bisa kabur dari sini. Di tengah ucapan mana tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, menyusul jadi tangeri bergemas susul menyusul, dalam waktu singkat lima orang yang bermaksud untuk menyelamatkan diri itu sudah terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi, darah kental berceceran di mana-mana. Kini, dalam ruangan tersebut masih ada belasan orang lebih, kalau dibicarakan, sebenarnya mereka masih termasuk jagoan kelas satu dalam dunia persilatan, tapi sekarang mereka sudah dibikin terkesiap oleh kelihayan orang sehingga tertegun dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka ingin turun tangan, namun sadar bukan tandingan, mau pergi namun tiada jalan yang bisa dilewati, sehingga untuk sesaat mereka maju mundur dengan bingung. Pada saat itulah, mendadak terdapat seorang jago yang melirik sekejap ke arah pintu ruang belakang, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba melompat ke arah pintu itu. Dalam anggapannya musuh toh berada di halaman depan, berarti pintu belakang merupakan tempat yang paling baik untuk melarikan diri. Siapa tahu baru saja dia melompat ke arah pintu belakang mendadak terdengar seseorang membentak nyaring. Kembali, mengikuti bentakan nyaring itu, sepulung angin pukulan yang dahisat segera meluncur ke depan dan menumbuk tubuhnya. Aduh! Jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan keheningan, tubuh orang itu mencelat ke belakang oleh dorongan angin serangan tadi sehingga terpental dan menumbuk di atas sebuah pilar batu. Belah am di tengah getaran yang amat keras, pilar besar itu patah jadi dua dan roboh ke tanah, atap dan pasir pun berhamburan ke seluruh permukaan tanah. Pasir dan debu yang berterbangan membuat suasana menjadi kabur, tiada seorang pun yang berhasil melihat jelas siapakah pendatang itu, tapi jeritan ngeri bergema saling susul. Dalam waktu singkat, mayat telah berserakan di mana-mana, darah segar berceceran membasahi seluruh permukaan lantai. Hanya Ki Teng Sinci yang pikit hang seorang yang sedang melangsungkan pertarungannya melawan sesosok manusia aneh. Ia dapat melihat jelas kalau manusia aneh itu mempunyai empat anggota badan yang utuh dengan kepalanya mengenakan topeng kepala serigala dan tangan bersarung kulit, dan danan semacam ini sudah pasti bukan si kakek serigala langit yang dihebohkan. Sebab menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, sepasang kaki kakek serigala langit sudah putus dan tubuhnya yang cacat sudah dibuang ke dalam jurang, mustahil kalau kaki yang sudah terpotong dapat tumbuh lagi. Dengan perasaan curiga dia lantas membentak. Sobat, siapakah kau? Dem-dem sakit hati apakah yark sebenarnya terjalin dengan aku orang sipit? Manusia aneh berkepala serigala itu segera mendengus dingin. HMM, agar kau mampus dengan perasaan tenang, aku akan memberitahukan kepadamu, aku adalah Tianlong Chuncu, utusan manusia serigala, aku sengaja datang kemari untuk membalaskan dendam sakit hati guruku. Dalam pertempuran berdarah di bukit serigala tempo dulu aku orang sipit tidak turut serta, dendam api yang kau maksudkan. Utusan manusia serigala segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 justru karena kau tidak turut serta. Maka aku pun tidak berencana untuk merenggut nyawamu. Bila tahu diri ayo turut aku pergi, menjual tenaga untuk utusan manusia serigala merupakan suatu yang terhormat bagimu, mengerti? Pitit Hang turut tertawa seram. He'eh, 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 kau salah memilih orang, bagi orang sipit, kepala boleh kutung, darah boleh mengalir, namun aku tak akan menyerah kepada musuh. HMMM, kau anggap bisa memilih sekehendak hati sendiri? Bersamaan dengan usapan mana, tahu-tahu bayangan tubuhnya berkelebat dan lenyaplah bayangan orang itu dari depan mata. Pitit Hang jadi tertegun, segera pikirnya. Cepat benar gerakan tubuh orang ini, tapi heran, sebelum habis bertarung mengapa dia sudah kabur. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, mendadak punggungnya sudah dihantam orang keras-keras. Bela'am dalam waktu singkat dunia serasa berputar semua, pandangannya menjadi gelap dan robohlah dia tak sadarkan diri. Setelah lewatnya hujan badai, benteng locing POO telah pulih kembali dalam ketenangan semula, hanya pemandangannya saja yang sama sekali telah berbeda. Ruang tengah sudah roboh separuh, di luar dan di dalam ruangan terkapar dua puluhan sosok mayat, semuanya tewas dalam keadaan mengenaskan, sehingga darah kental berceceran di mana-mana. Tapi, LO POO CU PIT IT HANG telah lenyap tak berbekas entah ke manakah dia telah pergi? Peristiwa ini dengan cepatnya tersebar kembali di seluruh dunia persilatan, semua orang kembali menjadi panik, semua orang merasa risau apalagi bila mendengar suara lolongan serigala, hampir semuanya pada lari ketakutan. Berita buruk satu demi satu muncul dalam dunia persilatan. Huan Yang Sam Hiong, tiga jagoan dari kota Huan yang ditemukan tewas bersama-sama, semalam menyusul kemudian Tong Ting Jit Kiat, tujuh orang gagah dari telaga Tong Ting semuanya lenyap tak berbekas, entah pergi ke mana. Tak selang berapa hari, bayangan iblis muncul lagi di Bukit Hengsan. Tampaknya, si utusan manusia serigala berniat untuk menyapu seluruh jagoan persilatan yang berada di wilayah Kang Lem, sebelum berhijrah ke wilayah utara Sungai Besar. Maka, para jago yang berada di utara Sungai Besar pun mulai berkumpul, berunding dan melakukan rencana sedia payung sebelum hujan. Perkumpulan Ohim San Cheng, yang selalu berada dalam keadaan tenang tiba-tiba berubah menjadi ramai, ramai dikunjungi berbagai jagoan dari berbagai daerah. Kepala Perkumpulan Ohim San Cheng, Ki Tian Bin disebut orang sebagai sengjiu buahwa, tangan suci penolong jagad, bukan saja ilmu silatnya terhitung kelas satu dalam dunia persilatan, kecerdasan otaknya juga melampaui siapa saja, oleh sebab itu semua orang berbondong-bondong datang ke sana untuk mengajaknya berunding. Namun sudah sekian lama para jago duduk menanti di ruang tengah, cuan rumah Ki Tian Bin belum nampak juga, hanya dua orang muridnya yang ditugaskan untuk menemani para tamu. Lama-kelamaan Liao Wirtaisu dari Xiaolin Pei mulai habis kesabarannya, dia segera bangkit berdiri dan tegurnya kepada Cha EO, murid tertua dari Ki Tian Bin. Sesungguhnya Kilosian ada di rumah atau tidak? Begini banyak sahabat telah berkunjung kemari, mengapa dia sama sekali tak menampilkan diri? Buru-buru Cha EO menjura, sahutnya. Maaf Taesu, Suhu sedang bersemedi dalam ruang semedi, sebentar lagi beliau pasti akan muncul. HMM. Ilmu apa yang sedang dilatih burumu? Sejak kapan mulai bersemedengus Liao Wirtaisu lagi? Sebelum jam tujuh kemarin pagi, tentang ilmu apakah yang sedang dipelajari, Taesu sama sekali tidak tahu. Tolong tanya, sejak Suhu memulai bersemedi, sampai berapa jam dia baru bangun? Tanya Sian Jekim Kiau, Raja Wali Hijau bertangan sakti, Kok Im menyala dari samping? Biasanya Suhu bersemedi selama delapan jam sekarang sudah jam berapa? Sekarang sudah lewat jam sepuluh. Wah, aneh kau. Kalau begitu seru Kok Im terkejut bercampur kehranan, masa gurumu bersemedi begitu lama? Dua puluh enam jam sudah lewat, aku lihat sudah pasti dibalik kejadoan ini pasti ada yang tidak beres. Mendengar perkataan itu, Liao Wirtaisu segera mengebrakan tongkatnya keras-keras ke lantai, kemudian berseru pula. Benar, aku pun merasa agak kehranan, biar aku yang masuk untuk melihat keadaan. Selasai berkata dia membawa toyanya pun beranjak menuju ke ruangan dalam. Dikala dia hendak milangkah keluar dari ruangan inilah, seseorang melompat keluar dari samping dan menghadang jalan perginya. Tunggu dulu locian pua, ayah belum selesai bersemedi serunya dengan lantang. Liao Wirtaisu melorot besar, dia segera mengenali orang itu sebagai putra Ki Tian Bin yang bernama Ki Beng. Dia lantas mendehem beberapa kali, kemudian tegurnya, apakah siyao si cu bermaksud menghalangi jalan pergi? Lolap? Bu Ampua tidak berani buru-buru Ki Beng membungkukan badannya memberi hormat, tapi berhubung ayahku belum selesai bersemedi, sedang Ki Beng bertugas. Melindunginya, terpaksa niatai su harus ku tampik, toh bila ayah telah selesai bersemedi nanti dia akan keluar untuk menjumpi kalian. Liao Wirtaisu segera melototkan sepasang matanya bulat-bulat, serunya lagi. Omong kosong, sekalipun ayahmu sedang berlatih ilmu Tai Bo An Yok Sinkang pun tak mungkin diaduduh bersemedi selama 26 jam lamanya, aku tebak dibalik kesemuanya itu pasti ada hal-hal yang tidak beres. Bu Ampua memang merasa agak kurang beres, tapi aku tak berani mengusiknya, kalau tidak, ayahku bisa mengalami nasib jalan api menuju neraka. Lolap sudah puluhan tahun lamanya berhubungan dengan ayahmu, masa aku bakal mencelakainya? Aku hanya ingin menengok keadaannya yang sebenarnya. Sambil berkata dia melanjutkan kembali langkahnya menerjang masuk ke dalam. Sementara itu, di belakang tubuhnya mengikuti pula 7-8 orang jago persilatan. Ki Beng yang menyaksikan orang-orang itu merupakan sahabat karipayahnya, tentu saja tak dapat menghalang niat mereka, saking gelisahnya dia sampai menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dalam pada itu, suara ribut di luar telah mengejutkan pula Ki Hujin, Biao Ji Yuhui Cha, tangan sakti tusuk konde terbang, Ki Siu Leong bersama putrinya Li Soat Ji muncul di sana. Begitu datang, Nyonya Ki segera menegur. Taesu, sudah berlatih diri sekian tahun, mengapa sikap berangasanmu belum juga hilang? O Min Tohut seru liawir Taesu sambil merangkap tangannya di depan dada, Ki Hujin, hal ini namanya kalut dan panik. Karena urusan, terus terenung saja, Pin Cheng amat menguatirkan keselamatan jiwa dari Ki Si Chu. Tampaknya Ki Hujin juga mempunyai perasaan demikian, katanya kemudian setelah menghela nafas panjang. Aku sendiri pun mempunyai perasaan demikian, cuma tak berani bertindak secara gegabah, biasanya Tian Bin tak pernah duduk bersemedi melebih 8 jam, entah mengapa sudah hampir 28 jam ia duduk mengurung diri, namun belum nampak juga. Liawir Taesu termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, setelah itu tanyanya. Belakangan ini, apakah dalam perkampungan kalian pernah terjadi suatu peristiwa aneh? Tolong tanya apa yang Taesu maksudkan, misalnya ada suara lolongan serigala atau YAA, betul selaki soat ji tiba-tiba, dua hari berselang aku mendengar suara lolongan serigala, di atas bukit pun ditemukan telapak kaki serigala, tapi kejadian seremcam ini toh lumrah. Di sekitar perkampungan kami memang seringkali ada serigala yang berkeliaran. Begitu mendengar kalau si Nona keci satu itu pernah mendengar suara lolongan serigala, para smuka lianit Taesu segera berubah hebat segera jeritnya kaget. Aduh celaka, kemungkinan besar Kisicu sudah mengalami musibah. Selesai berseru, tanpa menggubris kedua orang itu lagi, dia segera lari menuju ke kamar pertapaan, belum sampai orangnya, dia sudah berteriak keras. Kisicu, Kisicu, lolap telah datang. Semestinya suara teriakan dari pendeta itu sudah cukup nyaring, namun suasana dalam ruangan pertapaan itu masih tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Liyawirtaisu merupakan seorang hwasyo berangasan, meski usianya sudah lanjut, namun waktu itu belum pernah berubah, apalagi kalau sudah menghadapi suatu peristiwa, sifat berangasannya tetap menghantui dirinya. Ketika teriakannya tidak mendapat tanggapan, dengan cepat dia mengayunkan toyabajanya itu menghantam piatu ruangan. Belaham diiringi suara benturan nyaring, pintu bersama dinding ruangan segera ambrol dan rontok ke atas tanah. Belum sempat nyonyaki menegur kesembronoan hwasyo tersebut mendadak terdengar Liyawirtaisu sudah menjerit kaget. Hehehe, I, mana orangnya? Beberapa orang segera menyerbu ke dalam ruangan pertapaan, namun ruangan itu kosong melompong tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak di sana. Menyusul kemudian nyonyaki dan putra putrinya ikut menerjang masuk ke dalam ruangan tapi mereka segera dibuat tertegun oleh pemandangan yang tertera di depan mata. Hu Jin, benarkah To Ato sedang bersemedi di dalam ruangan ini? Sin Ji U Kim Tiao Ko Im kembali bertanya. Walaupun dalam perkampungan Oh Im San Cheng terdapat banyak ruangan, namun ruangan semedi hanya satu, apalagi Beng Ji sendiri yang bertindak sebagai pelindungnya masa dia tak melihat ada orang mendekati tempat ini. Sembari berbicara sorot matanya segera dialihkan ke wajah putranya Ki Tian Bin. Dengan wajah terkejut bercampur tercengang Ki Beng segera berkata agak tergagap. Ananda memang bertugas melindungi ayah, selama ini pun tak pernah meninggalkan pintu ruangan barang selangkah pun, bagaimana mungkin ayah bisa lenyap tak berbekas? Mendadak terdengar seseorang menjerit kaget, coba lihat, benda apakah itu? Mendengar seruan tersebut, semua orang segera berpaling, di atas tiang pengelari rumah tertancap sebuah panji kecil segitiga yang berwarna kuning, di atas panji itu bersulamkan sebuah telapak kaki binatang berwarna merah. Panji Serigala Langit Kok Im segera menjerit kaget. Sedangkan Lia Wirta Isu segera mengebrakan toyanya keras-keras ke tanah, lalu serunya. Benar-benar cepat sekali gerak-gerik gembong iblis itu, entah sejak kapan dia sudah datang ke utara? Biao Jiu Wicaki Siuling turut merasa terkejut setelah mendengar tentang panji Serigala Langit, untuk beberapa saat lamanya dia sampai termangu-mangu dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa saat kemudian, pelan-pelan dia baru berkata, konon orang yang munculkan diri itu bernama utusan. Manusia Serigala, bisa jadi dia merupakan ahli waris dari kakek Serigala Langit Selako Im cepat. Sekarang, Tian Bin sudah merekat tawan, A-A-A-I, bagaimana nasibnya? Nasib apalagi kata Lia Wirta Isu, pihak Serigala Langit sudah termashur akan kekejaman dan kebuasannya, aku lihat nasibnya lebih banyak celaka daripada kemujuran. Air matu bercucuran deras membasai wajah Ki Hu Jin, teiba-tiba setunya kepada putera-putrinya yang berada di situ. Beng Ji, kalian segera membereskan buntalan, sekarang juga kita lakukan pengejaran. Ki Beng Ji dan Soat Ji segera mengiakan, buru-buru mereka mengundurkan diri dari es itu untuk mempersiapkan diri. Hu Jin, apakah kau hendak terjun kembali ke dunia persilatan? Kok Im segera bertanya, ingatkah sumpah kamu ketika mencuci tangan dengan bermas? Nyonya Ki menghela nafas panjang. Demi toak kamu, soal apapun tidak aku urusi lagi, apalagi hanya sumpah tersebut. Perkataan Nso memang betul, salah seorang sastrawan setengah umur, sumpah hanya merupakan suatu ikatan untuk tingkah laku sendiri bila diperlukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang, hal seperti ini pun tak usah dipikirkan. Karena ucapan tersebut dirasakan benar, maka semua orang pun membungkam dalam seribu bahasa. Tidak selang berapa saat kemudian, mereka sudah berangkat meninggalkan perkampungan Ohim San Cheng. Sebuah perahu nelayan baru saja muncul dari mulut selat Selengsia sebelah barat, di belakang buritan duduk seorang nelayan muda yang berusia 4-5 tahunan, berwajah bersih dan gagah perkasa. Tiba-tiba sampannya menukik ke sisi sungai dan menyusup ke dalam tumbuhan gelaga di sepanjang alur sungai. Baru saja perahu kecil itu menyembunyikan diri di balik tumbuhan gelaga yang lebar, di atas daratan tepi sungai telah berkumandang suara roda kereta yang berputar. Tak selang berapa saat kemudian, tampaklah seekor kereta kuda meluncur mendekat dengan kecepatan tinggi. Kereta itu tiada sesuatu yang aneh, namun Seng kusirnya benar-benar amat menyolok mata. Sebab bukan kusir kuda yang duduk di sana, melainkan manusia aneh berkepala serigala. Di belakang kereta itu mengikuti 4 orang lelaki berbaju hitam yang semuanya berwajah seram dan keji, golok tersoran di pinggang dan mereka mengikuti di belakang kereta dengan langkah lebar. Tak kala kereta itu sudah tiba di tepi sungai, manusia aneh berkepala serigala itu menarik tali les kudanya lalu berpekik panjang. Ngu, ngu, tiba-tiba dari tengah tumbuhan telaga muncul datang sebuah sampan kecil, di ujung sampan duduk seorang nona berbaju merah, tampak dia mendayung sampannya dengan cekatan menuju ke tepi pantai. Ayah, nona itu berseru merdu. Hang jikah di situ? Apakah semuanya sudah datang seru manusia aneh berkepala serigala itu? Sambil berkata dia melepaskan sarung tangan dan topengnya sehingga terlihat rot wajah aslinya. Orang itu merupakan seorang lelaki kekar yang berusia 40 tahunan, berwajah tampan dan memelihara kumis kecil di atas bibirnya. Sekilas pandangan, orang ini sama sekali tak berwajah bengis atau kejam, tapi, mungkinkah dia seorang gembong iblis? Si bocah nelayan yang bersembunyi di balik tumbuhan galaga itu menjadi keheranan dan tidak habis mengerti. Mendadak terdengar suara si nona yang merdu itu kembali berkumandang. Ayah, mereka sudah datang semua. Lelaki setengah umur itu segera berseru kepada lelaki berbaju hitam yang berada di belakangnya. Cepat gotong kereta itu naik ke atas perahu. Pada saat itulah dari arah sungai telah muncul kembali sebuah rakit yang amat besar, empat orang lelaki kekar berbaju hitam mendayung rakit tersebut menuju ke pantai. Empat orang yang berada di atas pantai segera bekerja cepat, seorang menerima tali les dari tangan lelaki kekar berusia pertengahan itu, sedangkan tiga yang lain mendorong kereta tersebut dari belakang, tak selang berapa saat kemudian kereta kuda itu sudah berada di atas rakit. Baru saja lelaki setengah umur itu hendak melangkah turun ke atas rakit, mendadak ia membalikan badan sambil mengenakan kembali topeng kepala serigala serta sarung tangannya hingga pulih kembali menjadi dandanan seorang manusia aneh berkepala serigala. Sesudah itu, bentaknya keras-keras. Siapa yang bersembunyi di situ? Bentakan ini mengejutkan si nelayan kecil itu, segera dia berpikir. Jangan-jangan jejaku ketahuan. Kalau toh sudah kenangan, satu lebih baik aku munculkan diri saja. Tanda petik. Tapi sebelum diami lompat keluar dari tempat persembunyiannya itu, seseorang telah menyahut dengan suara nyaring. Omin Tohut, lolap bukan seseorang yang suka bermain sembunyi. Dari belakang sebuah gundukan tanah segera muncul seorang huasyo yang bertubuh tinggi kekar, dia membawa sebuah toya baja yang amat besar, ternyata ia tak lain adalah Liao Wirtaisu. Manusia aneh berkepala serigala itu segera mendengus dingin. HMM, rupanya kasih keledai gundul. Dengan langkah lebar Liao Wirtaisu maju ke depan, setelah menatap wajah manusia aneh berkepala serigala itu lekat-lekat, serunya sambil mendengus. HMM, aku masih mengira si kakek serigala langit benar-benar sudah hidup, rupanya kau yang sedang bermain gila, siapakah kau? Utusan manusia serigala. HMM, siapa yang memberi julukan utusan manusia serigala itu kepadamu? Ayo jawab, kau telah melarikan sengjiubu wakitian bin kemana? Utusan manusia serigala tertawa dingin. HMM, ku anjurkan kepadamu lebih baik jangan mencampuri urusan ini. Omin Tohut, lolap berani menegur, berarti aku akan mencampuri urusan ini, mau apa kau? HMM, takutnya kasih keledai gundul tak mampu untuk mencampurinya. Asal kau bersedia melepaskan kitian bin, lolap akan segera membalikan badan dan pergi. Utusan manusia serigala segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 masa ada kejadian yang begini? Gampang? Lebih mengenaskan lagi mungkin kau sendiri pun tak akan lolos dengan selamat dari sini. Kau anggap mampu untuk menahan lolap di sini serulia wirtaisu dengan gusar. Kalau tidak percaya, mengapa tidak kita buktikan segera sembari berkata dia lantas mengulapkan tangannya. Dan balik hutan gelaga di tepi sungai berkumandang suara berisik, lalu muncullah empat manusia aneh semuanya berbadan sama dengan utusan manusia serigala. Dengan suatu gerakan yang cepat dan cekatan serentak mereka mengurung lia wirtaisu rapat. Liao wirtaisu tertawa dingin, dia memandang sekejap ke sekelilingnya kemudian membentak keras. Sebenarnya kalian telah menculiki Tianbin dan dibawah kemana? Kau ingin tahu jengek utusan manusia serigala, HMM tidak sukar, silahkan saja menengok sendiri setibanya di akhirat nanti. Keempat manusia aneh berkepala serigala itu segera membentak keras, mereka sama-sama meloloskan semacam senjata berwujud aneh dan maju melancarkan serangan. Bentuk senjata itu sangat aneh, sepintas lalu emirip sekali dengan cakar kaki dari seekor burung besar, sewaktu diayunkan ke depan, segera menimbulkan suara nyaring deruan angin tajam. Liao wirtaisu membentak nyaring, Toya bajanya dengan membawa deruan nyaring menggulung ke sekeliling arna dengan jurus petong hanghai, hujan angin di delapan penjuru, untuk membendung datangnya ancaman dari empat penjuru angin. Ayunan Toyanya itu sangat berat dan kuat, angin serangan meneru-deru dan sangat mengerikan hati. Utusan manusia serigala segera tertawa dingin, ejeknya, heeh, 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 permainan jurus petong hanghai mu memang nampaknya ketat, tak heran kalau kau bisa mempunyai nama besar di dalam dunia persilatan, cuma sayang kau telah bertemu dengan kami, jurus seranganmu itu tak akan bisa berbuat banyak. Tanda petik. Pada dasarnya Liao wirtaisu memang sudah termahur sebagai seorang pendeta berangasan, mendengar musuhnya sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya kontan alis matanya yang tebal berkerut kening, setelah membentak gusar berulang kali Toya bajanya diputar sedemikian kencangnya hingga hujan dan angin seakan-akan tak mampu untuk menembusinya, Kedasyatan tersebut benar-benar mengerikan hati. Akan tetapi musuhnya adalah empat manusia aneh berkepala serigala yang berilmu cukup tangguh, terutama sekali kerjasama dari keempat orang itu, boleh dibilang betul-betul sangat luar biasa. Untuk sesaat lamanya Liao wirtaisu belum mampu meraih kedudukan di atas angin. Namun keempat manusia aneh berkepala serigala itu pun nampak cukup payah dan kewalahan, mereka tak mampu mendesak selangkah lebih ke depan untuk mendekati lawannya. Tiba-tiba utusan manusia serigala tertawa tergelak. Haaah, 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 keledai gundul, kau hanya seorang diri atau membawa konco. Hanya lolap seorang pun sudah cukup untuk merenggut nyawa anjing kalian, buat apa harus minta bantuan orang lain bentak Liao wirtaisu dengan melotot penuh kegusaran. Di tengah hentakan jurus serangannya segera berubah, seluruh angkasa seperti dilapisi oleh bayangan Toya yang sangat lihai, deruan angin serangan yang mahadasyat pun memencar kemana-mana keempat orang itu. Jurus ini bukan lain adalah ilmu hangmo KPWT, 18 jurus ilmu menghajar iblis, dari Siow Limpei, dalam setiap ayunan Toya tersebut, terpancarlah hawa serangan yang sangat kuat dan menderu-deru seketika itu juga memaksa keempat manusia aneh berkepala serigala itu ketater mundur berulang kali. Ketika utusan manusia serigala menyaksikan serangan dari keempat orang anak buahnya gagal mengungguli lawannya, mendadak ia mendongakan kepalanya dan memperdengarkan suatu lolongan serigala yang memanjang. Guuu, guuu. Keempat manusia aneh berkepala serigala itu melompat mundur lalu menyusup kebalik tumbuhan gelaga yang lebat. Sedangkan utusan manusia serigala segera melangkah maju ke depan, setelah tertawa tergelak asarunya. Ilmu silat dari Siow Limpei memang bukan nama kosong belaka, ilmu tonhangmocianghoat termasuk juga ilmu sakti dalam dunia persilatan, tapi Capwe Elohonkun dari Siow Limpei juga terhitung ilmu mahasakti. Sekarang, aku ingin sekali mencoba kehebatan dari ilmu tersebut. Hei, keledai gundul, sudah kau pelajari belum ilmu pukulan itu? Liao Wirtaisu adalah seorang manusia yang berhati lurus, meski berangasan namun jujur, ia sama sekali tak sadar kalau musuhnya yang melihat permainan Toyonya kelewat dasyat, sekarang sedang memancingnya agar bertarung dengan ilmu tangan kosong. Benar juga, amarah yang berkobar di dalam dada Liao Wirtaisu membuatnya segera melemparkan Toya tersebut ke sisi arna, kemudian bentaknya dengan gusar. Kau berani mencertawakan Lolok tak pernah mempelajari ilmu Lohankun tersebut? Utusan manusia serigala segera tertawa. Sekalipun sudah kau latih, paling banter juga tak tak akan lihai sampai di mana. Tanda petik. Belum selesai dia berkata mendadak ia berpaling sambil berseru dengan suara lantang. Silahkan kalian berdua pun segera menampilkan diri. Toh cepat atau lambat kalian pun akan menjadi tamu kehormatan dalam akhirat, memangnya kalian anggap bisa dihindari dengan begitu saja? Si nelayan kecil yang bersembunyi di bal, hutan gelaga, kembali mengira jejaknya ketahuan musuh, tapi sebelum dia muncul, lagi-lagi berkumandang suara bentakan nyaring. Kami berdua memang ingin sekali menyaksikan kelihayan ilmu esilatmu itu. Bersamaan dengan menggemanya ucapan tadi dari belakang gundukan tanah muncul kembali dua orang manusia, mereka adalah dua orang tosu yang bersenjata terhumus, dengan langkah lebar mereka langsung menuju ke tengah arna. Utusan manusia serigala segera tertawa dingin. Oh oh, rupanya dua orang hidung kerbau dari Butong Pei, tampaknya kaki kalian sudah diikat oleh malaikat pencabut. Nyawa sehingga tersesat kemari untuk menghantar kematian. Tanda petik. Kedua orang tosu tersebut merupakan anak murid dari Butong Pei, yang seorang bernama Goan Ho Totiang sedangkan yang lain bernama Goan Kim Totiang, mereka menyusul sampai ke sana untuk melacak jejak Ki Tian Bin. Buling siuhut Goan Ho Totiang berseru, si cu, ucapanmu tak sedap, kata-katamu ngawur dan tak sopan, inikah kepandayan yang kau miliki? Haaah, 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 apakah kau ingin menyaksikan kepandayan silatku yang sebenarnya? Itu mah gampang sekali. Mendadak tubuhnya merendah ke bawah, lalu secepat sambaran petir menyerbu ke hadapan Goan Ho Totiang. Tempat kelima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar dengan membawa suara desingan angin tajam ia menyambar ubun-ubun Goan Ho Totiang secara buas. Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa, percuma Goan Ho Totiang memiliki sebilah pedang yang terhumus, sebab dia memang merasa tak sempat lagi untuk menghindar ataupun membendung datangnya ancaman mana. Untung saja Goan Ho Totiang bertindak cepat dengan melepaskan sebuah bacokan kilat yang membendung utusan manusia serigala untuk meneruskan cengkeraman mautnya. Menggunakan kesempatan inilah, cepat-cepat Goan Ho Totiang melompat mundar dua langkah, setelah itu jeriknya kaget. Ah 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 ah, ilmu Cap Jijan Jiyu, 12 ilmu cacat utusan manusia serigala mendehem dingin. HMMM, tepat sekali, inilah ilmu Cap Jijan Jiyu. Majulah kalian berdua bersama-sama, rasakan bagaimana kehebatnya ilmu tangan cacatku ini. Di tengah pembicaraan tangan kanannya diputar kencang dengan gerakan yang sama sekali tak berubah, dia cengkeram jalan darah Kibun Hiat di tubuh Goan Ho Totiang. Dalam deretan nama ilmu silat, ilmu Cap Jijan Jiyu merupakan semacam ilmu es silat yang harus buas dan keji, asal kena dicengkeram oleh kepandayan tersebut jarang sekali ada yang bisa lolos dalam keadaan selamat. Kalau bukan mati, paling tidak pasti akan menderita cedera barat. Belum lagi bacokan pedang dari Goan Ho Totiang ditarik kembali, jari tangan utusan manusia serigala yang amat tajam itu sudah menyerang ke sisi tubuhnya. Goan Ho Totiang segera membentak keras, pedangnya dengan membekuk cahaya pelangi berwarna perak melepaskan serangan kilat ke arah depan. Utusan manusia serigala segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus sekali. Silahkan saja. Kalian keluarkan segenap ilmu silat dari Butong Pei, coba lihat saja nanti, sanggupkah ku bendung serangan kalian dengan ilmu Cap Jijian Jiyuku ini. Di tengah pembicaraan tersebut mendadak sepasang telapak tangannya digunakan bersama, sepintas lalu gerakan itu nampaknya amat sederhana dan tiada sesuatu yang aneh, namun apabila serangan sudah dilepaskan maka keganasan serta kebuasannya benar-benar mengerikan. Liao Irtaisu yang menyaksikan kejadian ini merasa terperanjat sekali, pikirnya. Tak heran kalau gembong iblis ini mampu untuk malang melintang di dalam dunia persilatan, ternyata dia memang memiliki ilmu silat yang lihai sekali. Belum habis ia berpikir, situasi di dalam arna pertarungan telah terjadi perubahan besar, dua orang toti yang dari Butong Pei itu sudah kena diteter sehingga kalang kabut tidak karuan, bukan saja tidak berkemampuan lagi untuk melancarkan serangan balasan, bahkan posisinya berada di dalam keadaan berbahaya sekali. Liao Irtaisu mendengus-gusar, dengan gerak cepat tangannya dicangkau ke depan kemudian bentaknya keras-keras. Biar lolap merasakan kelihayan dari ilmu Cap Jijan Jiyumu itu. Tapi sebelum serangan sempat dilakukan, di tengah arena kembali sudah terjadi perubahan, mendadak berkumandang suara dengusan tertahan. Gian Ho Totiyang yang kurang cepat untuk berkelit sudah kena dicengkeram oleh sambaran cakar maut utusan manusia serigala, darah segar segera bercucuran keluar dengan derasnya. Go An Kim Totiyang yang menyaksikan kejadian itu segera membentak keras, dengan sekuat tenaga dia melancarkan dua buah serangan untuk menyelamatkan jiwa Go An Ho Totiyang. Sayang sekali dia telah bertindak teledor, berhubung perhatiannya hampir tercurahkan semua untuk menolong orang, dia telah mengendorkan pertahanan terhadap dirinya sendiri. Tiba-tiba saja tampak bayangan manusia berkelebat lewat, si utusan manusia serigala sudah menyelingap ke belakang punggungnya. Ia menjadi terperanjat sekali, baru saja akan membalikan badan sambil memberikan perlawanan, tahu-tahu punggungnya sudah terasa dingin dan rasa sakit serasa. Merasuk ke tulang sum-sum, tak ampun lagi tubuhnya segera roboh terjerambap ke depan. Go An Ho Totiyang terkesiap sekali, apalagi setelah menyaksikan adik seperguruannya roboh terjengkang ke atas tanah. Sayang sebelum dia bertindak sesuatu, utusan manusia serigala sudah menerjang kembali ke hadapannya sambil melancarkan sebuah cengkeraman maut lebih jauh. Luka yang diderita Go An Ho Totiyang pada lengannya memang parah, ditambah lagi hatinya dibuat gugup, tak bisa dihindari kalau semua permainan silatnya menjadi kacau. Dalam keadaan demikian, bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan diri? Tau-tau lengan kanannya terasa sakit sekali hingga merasuk ke tulang sum-sum, terang pedangnya terjatuh ke tanah, menyusul kemudian kenghiat di bahunya menjadi kaku dan punggungnya kena ditendang satu kali, kontan tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Liao Wirtaisu mengerti bertapa gawatnya situasi, dia cepat menyerbu sambil melepaskan pukulan dasyat ketubuh utusan manusia serigala tapi dari balik hutan geliga Tau-tau melompat keluar lagi dua orang manusia aneh. Kedua orang itu pun mengenakan topeng kulit serigala, dengan pedang menghumus mereka halang jalan pergi Liao Wirtaisu dan berkobarlah suatu pertarungan yang amat seru. Liao Wirtaisu menyerang dengan jurus-jurus Lohonkun dari Xiaolinbei yang amat sakti, permainan yang dibawakan sendiri oleh pendeta berilmu tinggi ini membuat kedasyatannya berlipat ganda. Apa mau dikata, permainan pedang dari dua orang manusia aneh berkepala serigala itu pun luar biasa, tiap gerakan, tiap jurus semuanya dimainkan dengan sempurna. Waktu itu, mesti malam sudah menjelang tiba namun rembulan muncul dan memancarkan sinar keperak-perakan, sehingga pemandangan alam beberapa kaki di sekeliling tempat itu dapat terlihat dengan jelas sekali. Si nelayan kecil yang bersembunyi di balik hutan pelaga, agaknya sudah dibikin terkes ama oleh kepandaian silat kedua orang itu, dia nampak termangu-mangu dan memandangnya dengan penuh perhatian. Cahaya pedang berkilauan di angkasa dan berputar kencang seperti roda kereta, makin bertarung gerakan dari dua orang manusia aneh berkepala serigala itu semakin cepat, serangan yang dilancarkan juga semakin dasyat. Kini Liao Wirtaisu sudah dibuat keteter hebat sehingga hampir saja tak mampu untuk mempertahankan diri. Suatu ketika, mendadak Liao Wirtaisu mengeluarkan jurus serangan Lui Ing Cheong Si Ye, bunyi genta irama guntur, untuk melancarkan sebuah serangan dasyat dari kejauhan. Serangan itu datangnya amat cepat dan di luar dugaan, tahu-tahu saja sudah menyambar ke atas kepala orang yang berada di sebelah kiri. Bluuk topeng serigala yang dikenakan orang itu tersambar telak hingga mencelat ke udara dan jatuh ke tanah, dengan begitu munculah raut wajah asli orang itu, dia adalah seorang lelaki berwajah putih yang rambutnya disanggul di atas kepala. Liao Wirtaisu segera berteriak kaget. Ak-a-ah. Rupanya Liu Osiang Kiam, sepasang pedang dari telaga Liu, semenjak kapan kalian menggabungkan diri dengan golongan kaum iblis? Belum selesai dia berkata, mendadak orang yang berada di sebelah kanan itu melepaskan sebuah tusukan kilat mengancam bahu kirinya. Dengan cepat dia maju selangkah, kepalanya diayunkan ke arah orang yang berada di sebelah kanan itu, bentaknya lagi dengan suara keras. Sudah lama ku dengar orang bilang, Liu Osiang Kiam adalah manusia jujur yang berjiwa ksatria ternyata kalian adalah manusia-manusia munafik bermuka manusia berhati binatang, bagus sekali. Malam ini Lola akan mewakili masyarakat persilatan untuk melenyapkan durjana macam kalian dari muka bumi. Di tengah pembicaraan dia membentak keras, tubuhnya menyerbu seperti orang kalap, sementara sepasang kepalanya melancarkan serangan dasyat. Tenaga dalamnya memang amat sempurna, meskipun tanpa toya bajanya namun kelayapan yang dipancarkan masih tetap hebat, pukulan yang dilepaskan semuanya disertai dengan derusan angin yang memekikan telinga. Namun Liu Osiang Kiam Kong dan Ye U Kiam Cok merupakan jago-jago pedang yang sudah amat termashur namanya dalam dunia persilatan ilmu silat mereka terhitung nomor satu di dunia. Tatkala mereka berdua menyaksikan serangan dari Liao Wirta Isu begitu ganas dan dasyat terkesiap juga perasaan mereka akhirnya. Mendadak terdengar utusan manusia serigala mendengus dingin, lalu menegur. HMM, dengan mengandalkan kalian berdua maaf belum mampu membunuh seorang keledai tua, apakah kalian berdua masih belum mampu membunuh seorang keledai tua, apakah kalian bermaksud melepaskannya pergi dalam keadaan hidup? Ingat, dia sudah mengenali wajah asli kalian berdua. Tanda petik. Tampaknya Liu Osiang Kiam merasa takut sekali terhadap utusan manusia serigala, apalagi jika nama mereka tercemar. Dan diketahui semua orang dalam dunia, bagaimana mungkin mereka berdua bisa menancapkan kakinya lagi dalam dunia persilatan. Maka setelah mendengar suara teguran tersebut, tiba-tiba saja permainan pedang mereka berubah. Dalam waktu singkat cahaya pedang sudah memancar kemana-mana, jurus membunuh yang beruntun pun dilancarkan secara bertubi-tubi. Tujuh-delapan gebrakan kemudian Liu Wirtaisu sudah terkena sebuah tusukan satu agi. Berada dalam keadaan begini, asai Liu Osiang Kiam melanjutkan lagi dengan dua serangan lain, niscaya Liu Wirtaisu sudah akan mati terbacok. Si nelayan kecil yang bersembunyi di balik hutan gelaga menjadi tak tega setelah menyaksikan kejadian itu, timbul niatnya untuk menolong jiwa pendekta tua yang mengenaskan tadi. Namun baru saja dia bangkit berditi, mendadak berkumandang suara bentakan yang amat nyaring. Ketika dia menengok ke depan, terlihatlah sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan tinggi, dia adalah seorang perempuan setengah tua. Liu Osiang Kiam agak tertegun ketika mendengar suara bentakan itu, tanpa terasa gerakan pedang mereka pun ikut menjadi melamban. Dalam waktu singkat, perempuan itu sudah menerjang sampai di hadapan mereka. Tampak tangan kirinya diayunkan ke depan, serem tetan cahaya tajam yang berkilauan segera meluncur ke depan dan serentak menyerang tubuh Liu Osiang Kiam. Agaknya utusan manusia serigala mengenali setiap jago yang berada dalam dunia persilatan dengan tepat, begitu. Menjumpai perempuan itu mi lancarkan serangan ia segera membentak nyaring. Yang datang adalah Biao Jilwi Chaki Siuling, hati-hati dengan tusuk kondenya yang beracun. Mengetahui kalau yang datang adalah jagoan tusuk konde beracun, Lin Osiang Kiam tak berani bertindak gegabah lagi, cepat-cepat mereka menggerakan pedangnya menciptakan selapis bayangan pedang untuk melindungi badan. Terieng, terieng, terieng serentetan suara berdenting bergema memecahkan keheningan, beberapa puluh titik cahaya tajam itu tahu-tahu sudah kena tersapu semua hingga rontok. Kisiu Ling mendengus dingin, lalu berseru. HMM, lihat saja, kalian bisa menghindari berapa batang tusuk konde emasku. Di tengah bentakan, tangan kanannya sekali lagi diayunkan ke depan melepaskan segumpal senjata rahasa yang segera memancar ke depan seperti hujan gerimis. Kali ini, selisih jarak antara kedua belah pihak sudah sedemikian dekat. Apalagi Liu Osiang Kiam juga tidak menyangka kalau dalam genggaman sepasang tangan perempuan itu sudah tersedia tusuk konde emas yang telah direndam dalam racun. Buru-buru kedua orang itu mengangkat tangannya hendak melindungi diri, namun sayang terlambat satu langkah. Terdengar Liu Kiam Kong mendengus tertahan lalu roboh terjungkal ke atas tanah. Gerakan pedang dari Akyam Kong jauh lebih cepat, dia berhasil menciptakan selapis bayangan pedang untuk memukul rontok tusuk kode emas beracun yang tertuju ke arahnya itu. Utsan manusia serigala yang menyaksikan kejadian itu menjadi gusar, ia segera membentak keras sambil menuju ke depan dan menghadang jalan pergi ke Siuling. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu dia sudah berada di depan perempuan itu dan di dalam waktu singkat melancarkan lima buah serangan berantai. Kelima buah serangan itu semuanya dilancarkan dengan kekuatan yang luar biasa, hal mana mendesaki Siuling tidak berkesempatan lagi untuk melepaskan tusuk konde emasnya, dengan begitu terpaksa dia harus menyambut datangnya serangan lawan dengan serangan pula. Ilmu silat yang dimiliki utusan manusia serigala memang lihai sekali, perubahan jurus serangannya sukar diduga dan amat aneh, di dalam belasan gebrakan saja, Ki Siuling sudah kena didesak sampai kalang kabut sendiri. Di tengah pertempuran, mendadak utusan manusia serigala merubah serangan T1 apak tangannya menjadi serangan mencengkeram, kali ini dia sudah menyerang dengan ilmu capji janjiunya yang hebat. Dengusan tertahan menggema memecahkan keheningan, tubuh Ki Siuling mundur dengan sempoyongan lalu roboh terkapar ke atas tanah. Dalam pada itu, Liao Wirtaisu sudah bermandikan darah segar, melihat Ki hujan terluka, ia membentak sambil menyerbu ke depan, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Dengan cekatan utusan manusia serigala berkelit ke samping, kemudian mengayunkan kakinya melepaskan sebuah tendangan kilat ke atas lutut Liao Wirtaisu. Sementara itu, tangan kanannya dibalik dan balas mencengkeram urat nadi pada pergelangan tanga akanan. Pendeta itu, lalu dibetot ke depan dan menotok jalan darahnya. Menanti musuhnya sudah roboh ia membanting tubuh pendeta itu ke tanah kemudian menghembuskan napas panjang. Setelah memandang sekejap ke sekeliling karena, dia membentak nyaring. Dari balik hutan gelaga segera berlompatan keluar 7-8 orang manusia aneh berkepala serigala, dengan gerakan cepat mereka membopong orang-orang itu pada angkutan ke atas rakit yang telah tersedia. Dalam pada itu, si nona berbaju merah itu sudah dibuat ketakutan oleh kejadian yang baru saja berlangsung dihadapannya, berdiri di atas sampan kecilnya dia hanya berdiri termangu-mangu. Utusan manusia serigala segera lompat naik ke atas peraunya lalu sambil menepuk bau nona itu dan menggenggam tangannya dia bertanya sambil tertawa lembut. Hangji, kau ketakutan. Nona berbaju merah itu menggelengkan kepalanya dan tertawa hambar, ia berkata. Hangji tidak takut, aku hanya khawatir apabila ayah tak mampu merobohkan mereka. Mendengar ucapan tersebut, utusan serigala segera tertawa. Omong kosong, ilmu silatku sudah mencapai tiada tandingannya di dunia ini, siapa yang tak mampu kurobohkan? Jangan ngomong seperti anak bodoh, mari, jalankan perahumu. Nona berbaju merah itu tersenyum, dia segera mendayung perahunya dan melaju ke tengah sungai sana. Suatu pertempuran sengit telah berakhir, suasana di tepi sungai pun pulih kembali dalam keheningan. Terima kasih telah menonton!